Jarang aku temukan tempat untuk bermain, tapi kali ini aku sedang merasa senang sekali punya tempat main baru. Tempatnya bagus, aman, dan yang paling penting aku bisa berinteraksi bersama teman-teman lainnya. Adikku, dia bisa main sambil belajar banyak di sini. Kakakku sering juga berkumpul dengan komunitasnya. Bundaku juga bisa sering jaga kebugarannya. Dan ayah sering berkumpul dengan rekannya jika menemukan masalah hingga dapat solusi. Aku dan teman-temanku pernah berjanji akan jaga tempat ini supaya kita tetap bisa bermain dengan aman dan nyaman. Wali Kota Jakarta Selatan Trikurniadi bersama Direktur Teknis MRT Natzir dan para jajaran terkait. Pada hari Rabu 27 Juli 2016, melaksanakan monitoring pembongkaran bangunan di Jalan Lebak Bulus Raya, Jakarta Selatan. Rencananya, pembongkaran 4 bidang seluas 269 meter ini dari 5 bidang yang diperuntukkannya adalah untuk stasiun Lebak Bulus dengan perjanjian pinjam pakai. Wali Kota Jakarta Selatan Trikurniadi mengatakan, pihaknya sudah melakukan pendekatan kepada pemilik lahan dengan perjanjian. Untuk saat ini, sudah ada 18 total bidang lahan yang menggunakan perjanjian pinjam pakai. Rencananya, kedepannya untuk depo yang menjadi tanggung jawab SKPD Dinas Perhubungan, ada 14 bidang lagi. Itu seperti apa? Jadi kita... Ya kita pendekatan aja kepada mereka pinjam, kasih pengetian. Kalau akan dibayar, kan anggarannya bukan di sayang, anggarnya di disub sama di Bina Marga. Kebetulan sudah dianggarkan. Nah itu duang bisa... Jadi di perubahan. Dari anggarannya di perubahan. Dan begitu anggaran ketok, selesai bayar. Mereka mau? Ya mau lah, kan ada perjanjian. Mau lah. Berarti total bidang lahan yang menggunakan sistem pinjam pakai itu? Ada 36 berarti ya, 25. Yang sini kan 25. Yang sini 25 Pak, ya sana 6. Kedepan juga? 31. Yang JIS? JIS 2. Aduh gitu. Jakarta International School juga kita pinjam. Ini bukan yang kecil-kecil. Yang besar juga iya. Ini kita lagi memperkata sama Astra. Tapi itu karena tidak kritis, kita ya... Astra untuk jalan. Mensempit itu jalannya. Jadi kalau tanahnya dipakai, Astra mundur kan bisa luas. Itu aja sekarang terobosannya kayak gitu. Itu kapan akan dibayarkan ke mereka? Ketika anggaran turun? Ketika anggaran turun. Oktober ini berarti. BDP-nya kan Oktober itu. Kedepan kita juga akan menggunakan sistem ini terus untuk ke anggaran yang susah gitu ya. Saya berharap sih ke depan sudah siap anggarannya. Jangan begitu lagi. Jadi ini murni gara-gara memang anggarannya susah atau memang karena... Bukan anggarannya, anggarannya tidak teranggarkan di tahun 2016 ini. Karena dianggap kemarin yang 600M sudah selesai. Nah kita waktu itu mau bayar di tahun baru ternyata yang mau dibayar orangnya pernah nggak ada. Udah pergi ke luar negeri semua gitu loh. Itu akhirnya baru terbayar sekitar hampir 300M. 300M dipulangin aja. Ada salah satu faktor terkendalanya di harga per meter. Antara yang pembelan dengan pemilik anak. Per meternya di situ. Kan harga bukan pembelan yang penting. Iya. Itu apresial. Apresial gitu. Sebenarnya bukan itu pak kendalanya. Warga banyak yang laporkan cuma beberapa. Iya. Kendalanya kadang-kadang di meteran. Dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tim Liputan Kominfomas Jakarta Selatan melaporkan. Sub indo by broth3rmax